Hai sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Bin Pan bikin kue kering lebaran tanpa telur Hasilnya crunchy, renyah, dan tidak seret sama sekali Rasanya yang dominan gurih, manis, asin Benar-benar berpaduan rasa yang nikmat Siapkan 2 box crispy crackers Saya haluskan pakai chopper ya Patah-patahkan dulu agar lebih mudah saat dihaluskan Ulangi cara yang sama ke seluruh crispy crackersnya Setelah semuanya dihaluskan, kemudian sisekan terlebih dahulu 150 gram gula halus 150 gram margarin Aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan menjadi lebih lembut Tambahkan 200 ml minyak goreng Aduk-aduk sampai minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan gula Tambahkan kerekes yang sudah dihaluskan Tapi sebelumnya sudah saya ambil sebanyak 135 gram Aduk-aduk kerekes dengan adonannya sampai tercampur rata 50 gram susu bubuk 300 gram tepung terigu protein rendah Masukkan dengan cara diayak agar tidak ada yang bergerindil Tepung saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah saat mencampurnya Aduk kembali sampai tepung tercampur rata dengan adonan Masukkan sisa tepungnya tadi Agar lebih mudah tercampur rata Saya aduk memakai tangan saja Aduk dan uleni perlahan sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Dan nanti adonannya mudah dibentuk Ini ya hasilnya sampai mudah dibentuk Tapi adonannya memang tidak sampai kalis Saya pakai sendok takaran 5 mili Agar nanti hasil besarnya itu sama Adonan sedikit dikepal-kepal agar mudah untuk membulatkannya Mudah sekali ya membulatkannya Kemudian baluri dengan kerekes yang sudah dihaluskan tadi Tetap pada loyang Loyang tidak perlu dioles apapun ya Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya Setelah nanti kira-kira dapat 2 loyang Kita panggang terlebih dahulu ya Selama memanggang kita tinggal Untuk membulatkan sisa adonannya lagi Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Panggang adonan dengan api atas bawah Suhu 120 selama kurang lebih 30 menit Tentunya pemanggangan disesuaikan dengan Karakter oven masing-masing Jika memakai oven tangkering Gunakan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 40 menit Setelah kurang lebih 30 menit dipanggang Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat Matang merata Tadi setelah 15 menit masuk ke dalam oven Posisi loyang saya tukar ya Atas di bawah Demikian juga sebaliknya Dan loyang bagian depan saya taruh di belakang Demikian juga sebaliknya Agar nanti hasil kuenya itu Benar-benar matang merata Daraa ini hasilnya Cantik-cantik dan matang merata ya Jika memakai kemasan toples 500 gram yang tinggi Akan menghasilkan 3 toples Jika memakai yang kotak panjang Kemasan 250 gram Akan menghasilkan 4 toples Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya benar-benar Crunchy, renyah, gurih, manis, asin Benar-benar perpaduan rasa yang pas Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya